hai hai assalamualaikum sobat jbkware dan sobat istek skematik di kemarin saya mendapatkan ini mendapatkan ini mendapatkan Redmi Note 5A eh kasus sinyal radio off ya katanya sih belum pernah di service tapi setelah saya cek nah ini ya saya bikin videonya nih dengerin nyal katanya belum pernah diservis katanya belum pernah diservis tapi setelah saya buka kalengnya gosong terus kapasitor di daerah WTR itu banyak yang hilang kapasitor di daerah WTR banyak yang menghilang nah ini saya juga dulu pernah sih sejudul juga pernah waktu masih belajar ya kapasitor kalau kita ukur dengan drop-down voltage atau dioda mode daerah sinyal itu banyak yang konsulat bunyi bibib gitu kan padahal untuk daerah sinyal itu ambikan saja bahkan saya tersempat ngecek ini ngecek di main antena antena nih main antena kalau di bitmap disini ya yang kita ketahui kalau warna kuning begini kan ini enggak boleh bunyi kalau bunyi artinya tersambung ke ground ya kalau yang warna abu-abu ini kan ground ini kemarin bunyi artinya kan ada yang bermasalah konslet tapi saya abaikan aja saya pegang aja saya copotin semua ya isinya saya copotin dengan arahan skematik dari istek network nah ini dia dia ada tiga IC IC Fem WTR terus ini PA3G ya kita lihat nih itu RF RF WTR terus Fem saya mau bukan sih kalau saya bilang RF dah IC kotak nah gitu dah gampangannya ya saya cabutin semua saya ukur yang pertama dari WTR dulu sih saat kerja di sini nih syarat kerja v-rec 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 kita ukur mode ada pasif di sini enggak usah ngukur mode aktif kalau kasus sinyal radio of itu enggak usah ngukur mode aktif nyari v-rec nya kok keluar enggak bakalan keluar enggak bakalan keluar kalau radio of mah yang penting kita ukur pasif aja di sini nih kau ada nilainya ya kan ada nilainya ya udah berarti jalur ini menuju rangkaiannya ini aman loh kok bisa ketik-ketik si baru tahu terus semuanya semuanya saya ukur nih syarat kerja di sini yang vibat apalagi ini saya ukur semuanya waktu kemarin saya sempat jebol ini jebol saya lagi ngam apalagi ngalamun kali ada yang jebol bahkan kakinya ada yang jebol nih padahal ini jalur aktif ya tapi saya biarin karena apa karena syarat kerja sinyal cuman ini ini enggak termasuk tetap saya jumper sih tetap saya jumper gitu kan ya intinya untuk syarat kerja sinyal itu diukur syarat kerjanya dulu nih surut ukur syarat kerjanya v-rec terus SLK sslk sdata itu kan itu diukur akhirnya kasusnya don Hai nah ini nih kasusnya don ya saya susun ulang semua isinya Hai isi sinyal saya susun ulang semuanya Hai nih akhirnya don Alhamdulillah berkat bantuan dari istek skematik apakah ini banyak yang beranggapan ya Fir nggak keluar IC power cabut ya saya juga masih belajar ya tapi kalau kasus sinyal saya nggak pernah cabut IC power nggak pernah cabut tersi power karena kalau syarat kerja kelima ya jalur RFF apa singkatannya ya Aduh gua lupa singkatannya gua lupa pokoknya jalur RFF itu aman semua mulai dari v-rec sdata SLK dan sebagainya ada diukur dengan mode pasif ya udah susun ulang aja ICnya Oke ya kasus sinyal kasus sinyal ini sih banyak yang harus dibahas nggak selesai-selesai ini sebagian aja sebagian dari pengalaman saya kemarin ya semoga membantu kalau kasus sinyal yang terpenting jangan eksekusi IC power eh jangan eksekusi IC power dulu saya juga masih belajar ya mungkin berpengaruh dari IC powernya yang bagaimana tapi setahu saya enggak deh kalau kasus sinyal yaudah ketiga IC ini RF WTR terus FEM ya kalau kotak ini FEM Oke sedikit sharing semoga membantu bersama saya Mas Yian salam selamat menikmati